Welcome to Aldo Gajok Baca So kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia lagi So kayaknya kalian sudah tahu bahasa Indonesia di Timor Leste di pasal 159 Menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kerja di masyarakat Timor Leste Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang alasan-alasan tertentu Kenapa orang Timor Leste mau belajar bahasa Indonesia Hmm ada alasan tertentu ya teman-teman Orang Timor Leste belajar bahasa Indonesia Yang pertama kalian tahu gak banyak masyarakat Timor Leste yang belajar bahasa Indonesia Itu ada peluang banyak untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa di Timor Leste Di tahun 2020 ada FEIRA di pusat budaya Indonesia Disitu ada banyak universitas di Indonesia yang memberikan peluang beasiswa untuk masyarakat Timor Leste So itu alasan pertama adalah untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh universitas-universitas di Indonesia teman-teman Yang kedua adalah sumber belajar lebih banyak So teman-teman sudah tahu kalau bahasa T-Tune atau bahasa Timor Leste di Google Translate atau referensi-referensi yang ada di Google itu belum banyak Dan di Google Translate juga belum ada bahasa T-Tune So oleh karena itulah referensi-referensi yang didapatkan oleh orang-orang Timor Leste itu kebanyakan adalah bahasa Indonesia teman-teman Yang ketiga adalah belajar bahasa lainnya Itu belajar bahasa Inggris, bahasa Portugis, dan bahasa lainnya Itu kebanyakan orang Timor Leste Belajar bahasa lain melewati bahasa Indonesia Atau dari bahasa Indonesia bisa mempelajari bahasa lainnya Kita bisa lihat di buku yang dipelajari oleh orang-orang di Timor Leste Di bahasa lainnya Kalau di bahasa Inggris kebanyakan itu kamus yang dipakai itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Dan juga bahasa lainnya Yang keempat Membantu mahasiswa-mahasiswa di Timor Leste untuk mendapatkan referensi lebih banyak Jadi di Google kebanyakan referensi itu dari bahasa Indonesia dan bahasa lainnya Jadi di bahasa Teton itu sangat sedikit Apalagi tentang sains Itu referensinya sangat sedikit teman-teman Jadi kebanyakan yang bisa membantu masyarakat Timor Leste Atau orang-orang di Timor Leste Mahasiswa-mahasiswa di Timor Leste Itu kebanyakan referensi yang bisa membantu itu dari bahasa Indonesia Dan juga bahasa lainnya Tapi kebanyakan itu dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa di Timor Leste itu Kebanyakan dari bahasa Indonesia teman-teman So itu adalah poin sangat penting Untuk mendapatkan referensi Yang kelima teman-teman So yang kelima itu bisa mendapatkan informasi-informasi tentang dunia So Sudah saya bilang Kebanyakan orang Timor Leste itu Sangat mengerti dengan bahasa Indonesia Jadi Informasi-informasi yang ada kaitnya dengan dunia luar Itu banyak informasi itu dari bahasa Indonesia Dan biasanya Orang Timor Leste itu Kebanyakan Bisa mengerti dengan bahasa Indonesia Jadi Ada youtuber dan berita-berita Di Indonesia Kebanyakan itu Bisa diakses juga di Di Timor Leste Jadi informasi tentang dunia So Kebanyakan Diakses oleh Orang-orang di Timor Leste Atau masyarakat di Timor Leste Itu kebanyakan dari Bahasa Indonesia So This is the Five point Alasan Kenapa Orang Timor Leste Belajar bahasa Indonesia So Jadi Menurut kalian Bahasa Indonesia di Timor Leste itu Penting atau tidak So Tulis di kolom komentar Oke teman-teman This is the Video for today I'm Aldo Gajok Until the next time I'm Aldo Gajok